Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tukang Muslim di video kali ini saya akan membuat gantungan handuk jadi langkah pertama ini kita siapkan dulu alat-alatnya, ini ada pakunya kemudian ini ada gurinda, ada bor dan semua bahan-bahan yang diperlukan ini kita sudah siapkan untuk bornya ini saya menggunakan bor cordless tapi kalau ada bor listrik juga bisa dipakai, kemudian ini ada tang paku ripet, ada juga gunting bajaringan, ada meter kemudian siku dan penggaris baik, untuk langkah selanjutnya ini bahan-bahannya juga kita sudah siapkan, dan untuk bahannya ini sebenarnya cukup sederhana ini saya menggunakan hollow bajaringan 4x4 dengan 2x4 sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, dan ini dia untuk proses pembuatannya, yang pertama itu kita gunakan hollow 4x4 yang mana ini akan menempel di dinding, jadi ukurannya juga harus agak besar, biar lebih kuat nantinya, untuk ukuran totalnya ini semua keseluruhannya 70 cm, dan nantinya ini tuh akan ditekuk, dan ukuran atas bawahnya itu tentu tidak sama ya teman-teman jadi nanti kita akan sebutkan juga berapa ukuran atasnya dan berapa ukuran untuk bagian bawahnya jadi kita bikin dua dulu untuk penyangganya, yang mana ini nanti kita akan pasang bagian samping, yaitu kiri dan bagian kanan juga dan ini sudah selesai, kita potong-potong selanjutnya ini kita akan tekuk untuk bagian atas, itu ukurannya 30 cm, dan untuk bagian lurusan yang akan menempel di dinding itu 20 cm, dan bagian bawahnya juga 20 cm, yang mana total keseluruhannya tadi kita sudah sebutkan di awal yakni 70 cm jadi untuk pembuatan gantungan ini ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman cukup hemat juga kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya hanya membeli bahan saja setelah itu tinggal kita bikin sendiri apalagi misalkan di rumah kita ada siswa jaringan itu tinggal kita beli alat saja alatnya ini juga cukup murah setelah itu kita tinggal bikin saja sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk bautnya ini nanti saya akan gunakan paku ripet biar lebih kuat dan lebih rapi juga hasilnya karena permukaannya itu tidak terlalu timbul seperti baut-baut yang sering kita gunakan untuk baja ringan dan ini sudah dua kita tekuh kemudian kita bikin untuk bentangan yang bagian depan ini itu ukurannya 120 cm untuk bentangannya ini kita bikin dua atas bawahnya karena ini tadi karena ini kita akan bikin dua tingkat jadi kita bikin dua untuk bentangannya nanti untuk alasnya kita bikin di atas nanti setelah ini dan ini dia sudah jadi selanjutnya kita tinggal sambung dan kita bikin dulu polanya untuk polanya ini itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ini tinggal diiris saja lalu kemudian disesuaikan dengan holo bentangan yang dua kali empat dan di bagian bentangan juga ini kita bikin pola biar nanti lebih rapi pada saat pemasangannya polanya juga ini cukup mudah hampir sama seperti yang ada di tiang tadi dan pola ini itu sebenarnya berfungsi biar lebih kuat nanti saat dipasang jadi ini kita gunting saja bagian ujungnya biar tidak tajam nanti setelah dipasang dan seperti ini modelnya kita buat kiri kanannya sama ya kemudian setelah itu langsung saja kita pasang selamat menikmati 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 kasih lewat di bagian bawah untuk bajaringan hollow 2x4 nya dan karena ini fungsinya cuma sebagai penahan maka tidak perlu lagi kita pakai paku di bagian atasnya dan diantara kelebihan bajaringan ini itu sebenarnya sangat banyak ya diantaranya tidak mudah berkarat kemudian tidak dicet pun juga gak apa-apa karena dia asalnya memang sudah cerah warnanya dan untuk prosesnya juga ini sangat mudah bahan-bahannya pun cukup sederhana tidak seperti besi yang harus dilas jadi yang paling inti untuk bahannya itu hanya gurinda kemudian bor juga dan kalau mau pakai tang ripet juga bisa dan yang terakhir ini kita pasang lagi gantungan atau pengait jadi ini kita beli harganya kisaran 30 ribuan jadi ini tuh stainless ya teman-teman tidak gampang atau tidak berkarat jadi cara pasangnya ini cukup mudah tinggal diatur saja jaraknya kemudian kita bor dan untuk penahannya kita gunakan paku ripet dan sebelum kita tempel di dinding kita bikin memang lubangnya jadi kita buat lubang itu sesuai baut yang mau kita gunakan disini saya menggunakan viser ukuran 6 mili dan kalau mau pakai yang lebih besar dari itu bisa ya teman-teman atau mungkin mau pakai dinabol juga bisa dan ini untuk keseluruhan ini sudah jadi selanjutnya kita menunjuk pada proses pemasangan untuk ukurannya tadi saya sudah sebutkan bagian ini panjang bentangannya 120 cm bagian atas yang menjulang ke depan itu 30 cm untuk tiangnya yang menempel di dinding 20 cm dan tingkat bagian bawah itu 20 cm sebelum melakukan pengeboran ini kita tanda dulu kita lihat di mana tempat-tempatnya jangan lupa menggunakan water pass biar lebih lurus untuk bagian atasnya selanjutnya kita langsung bor saja ini usahakan bornya lurus ya teman-teman setelah dibor ini langsung kita pasang visernya ini pemasangannya cukup mudah setelah itu tinggal kita kancing dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk mengancing bagian-bagian yang lain jadi kalau mau pakai visir ini sebenarnya cukup kuat ini sedangkan satu saja sudah lumayan kancingannya dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat ide dan konten-konten kreatif berikutnya dari channel Tukang Muslim dan ini dia hasilnya ini tukaran banget ya teman-teman hanya menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang cukup sederhana sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa di like dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati